yo what's up guys welcome back to my channel nah hari ini Mr. Ong sangat happy sekali sangat bagai sekali karena Mr. Ong berhasil memenuhi permintaan dari netizen Mr. Ong karena waktu itu Mr. Ong bukan sombong ya Mr. Ong sibuk, Sui Shen juga sibuk oh jadi kita udah ngatur waktu 2-3 kali gak ketemu gak ketemu iya dan kali ini kita berhasil bertemu aduh Mr. Ong happy banget bener-bener happy karena ini adalah sebuah sosok yang sangat kurang lebih ya kurang lebih salah satu orang yang berpengaruh di dalam pertatungan ini karena beliau ini cukup terkenal di YouTube-nya Naman Bong ya kalau teman-teman tau ya nanti subscribe juga ya YouTube-nya Naman Bong ya teman-teman nah kita mau bincang-bincang santai mengenai seputar pengalaman kenapa suhu susu ini bisa terkasih itu asal-asalnya dari mana? dari keturunan dari keturunan ya, papa mama bisa tatung? enggak enggak bisa enggak bisa keturunan dari mana ya siapa ya? dari kakek oh kakek bisa kakek punya papa bilang oh iya buyut buyut ya kakek punya papa iya berarti kakek punya papa enggak turunin ke papa enggak turunin ke kakek enggak turunin ke QQ enggak ada kalau QQ enggak ada semua kena ke cucu oh ke cucu ya termasuk kamu ya emm di saat itu pada saat bisa bertatung itu di umur berapa sih? umur pas 20 20? genap 20 20 genap 20 ya emm pada saat itu gimana rasanya pada saat di di apa di raganya di rasuki dewa gimana? awal pertama sih sakit sakit? sakit sakit penyakit atau badannya enggak enak? badannya itu kayak ditarik-tarik oh nambang gitu ya soalnya kan pas waktu pertama masuk tuh enggak tahu sama sekali tiba-tiba langsung tabrak langsung kayak antara masuk laga ditarik dimasukin lagi dimasukin lagi oh kayak oleng gitu guys oleng jadi kayak enggak tahu kayak sadar setengah sadar lah gitu ya jadi kayak gitu oh gitu nah itu berlangsung berapa lama? lumayan lama ya berapa tahun? sampai satu tahunan pas cap gome baru dia masuk full masuk masuk full itu sorry yang masuk itu Datuk Sari Datuk Sari ya oh awal mula pertama Datuk Sari sama Nenek Buyit Nenek Buyit tapi sekarang udah enggak ada lagi ya udah balik ke tempatnya jadi tinggal Datuk Sari aja ya iya oke pada saat masuk pada saat itu kamu masih sekolah atau sudah enggak? sudah enggak sudah enggak ya pada saat dimasukin itu lagi kerja atau apa sih? lagi acara ulang tahun ulang tahun ulang tahun si Dewi ya? iya Dewi pas bulan 9 tanggal 19 Cina oh gitu nah ada enggak sih amalan-amalan dari dewa manapun misalnya harus gimana gitu ada enggak? bervegetarian berapa hari contohnya ada berapa? paling lama berapa? wow sudah 108 hari guys jadi kalau dalam pertatungan itu ya kalau orang bisa bervegetarian sampai 108 hari itu boleh dikatakan maaf ya Mr. Ong tau sok tau sedikit sempurna iya jadi bisa menguasai ilmu pengobatan bisa mantra-mantra untuk jimat tapi yang bener punya ya jangan dibalik ya hahaha kemudian setelah dimasuk 108 hari ada enggak hari tambahan contoh kalau si A masuk nih wah dia minta lagi VG si B masuk diminta lagi VG kalau itu sih hmm ada ada tapi hanya tertentu aja oh dewa tertentu hahaha kayak dewa yang baru dia minta satu minggu untuk VG itu ada oh ada ada nah begitu kamu bisa bisa bertapung itu apakah kamu merasakan sudah bisa melihat mahluk maaf ya makhluk goib-goib gitu udah bisa belum sih dari kecil sampai sekarang sudah bisa jangan lihat punya saya ya hahaha canggah guys oh dari kecil iya nah kamu sudah terbiasa sama kayak gitu ya awal masih kecil takut ada lah takut pasti ada ya kan apalagi dulu kan aku tinggalnya kan di kayak desa gitu kayak dia daerah selakau tau lah daerah selakau kan daerah pencil ya rumahnya jaraknya jauh-jauh kebanyakan pohon jadi kalau kita udah jam 6 lewat itu aku gak pernah ini keluhan aku ini maaf ya ini maaf ya pernah gak sih lihat sosok yang dalam tanah kutip ya menyeramkan gitu pocong pocong ya nah ini kan mesti om kan takut juga sama hantu ya guys pocong yang kamu lihat itu bener gak bentuknya kayak di film film gitu mukanya putih diikat gitu bener gak sih kalau mukanya putih itu tergantung dia tidak semuanya bener-bener seperti itu oh gitu ada yang bener-bener hitam semua oh merinding saya guys oh artinya kalau kocongnya kocongnya modern ada bedak-bedakan gitu ya bercanda bercanda nah pernah gak sih digangguin sebuah sosok diajak ngobrol gitu sering kan misalnya eh kamu kan bisa lihat aku bantuin aku dong aku gini-gini-gini minta yang tolong gitu sering sering aduh itu bagaimana rasanya ya kamu jalani gak kadang kita namanya gini ya kalau prinsip aku gini ya karena aku sering ngelihat sosok kayak gini kadang jangan dilihatin aja nanti kalau dia tahu kita bisa lakukan minta tolong tapi pernah gak satu kali aja kamu tolong mereka oh bilangin ke mama saya ke papa saya jangan sedih lagi atau apa itu paling kita orang yang tekan orang yang kita mungkin kenal dia kita baru kasih tahu oke nah kayak disini kan ada dua juga kemarin tiga eh empat yang duanya udah reinkarnasi tinggal lagi dua itu juga kita berat oh gitu mereka kesini itu eh kalau bahasa kerennya itu membina dan menyucikan diri ya disini ya berdoa ya iya jadi maaf ya ngomong kasarnya numpang disini karena disini ada buddha jadi mereka iya meditasi lah untuk mencapai kesempurnaan agar bisa dilahirkan kembali iya benar betul ya betul ya maaf guys nah emm ini mister om mau tanya agak sedikit sensitif ya kamu kan sudah bisa lihat sosok yang makhluk tak kasat mata apakah dewa buddha bisa terlihat gak oleh mata batin kamu kalau mata batin kalau lihat kita gak bisa ada mukanya tapi bisa ada wujudnya wujudnya jadi kayak burung-burung gitu kepakaiannya kelihatan tapi mukanya burung enggak sama sekali bisa dilihat mukanya oh gitu guys mungkin malu kali ya jadi mukanya itu terlalu terang gitu oh jadi udah kayak di film yang terang banget bulut ini terang gitu ya enggak bulut loh cuman mukanya aja yang terang kita gak bisa lihat kayak cahaya gitu wah keren ya itu gak bisa saya jadi kayak non lagi nonton film guys kayak gitu tapi pernah gak dibisikin sama dewa yang kamu lihat gitu tiba-tiba dia dateng saya ini siapa-siapa-siapa gitu gak usah ngomong namanya cuman pernah gak dibisikin gitu pernah ya paling dia dateng nyamperin ke kelihatan dia ngasih tahu nama dia disitu dia udah enggak lagi oh gitu ini 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 ada unik nih saya mau tanya nih pertanyaan saya unik pernah enggak kamu dimintai tolong sama dewa contoh kalau dewa belum pernah belum ya oh kalau arwah-arwah sering ngeri juga ya ngeri-ngeri sedap ya tapi kalau udah terbiasa sih enggak sih udah enggak ya kamu bisa bedain enggak mana-mana yang manusia mana yang bukan gitu karena saking sering lihatnya kan kadang bisa ada perbedaannya oh mereka enggak nginjak tanah guys enggak tahu bener apa enggak kalau mereka kalau kebanyakan bukan kayak di film-film bener-bener muka dilihatin ke kita enggak kebanyakan kalau yang arwah-arwah yang memang dia menungkannya secara enggak wajar atau apa dia banyak kan menunduk tapi benar enggak enggak nginjak tanah enggak enggak nginjak tanah juga enggak nginjak tanah enggak nginjak tanah oh betul guys betul ya kalau kita lagi jalan lihat orang enggak nginjak tanah kita ambil tanah kalau di bawahnya biar dia nginjak jadi kita enggak takut cuman bedanya tuh gimana ya dia enggak bisa kayak kita tegap begini kayak penuh kesedihan jadi dia kebanyakan dia ngomong mulutnya bisa-bisa ngomong kayak kita gitu enggak apa paket pakai kita bisa ngerasain gitu kalau aku dia ngomong aku bisa dengar tapi orang lain enggak bisa oh iya betul sih hanya gitu doang emm kamu selain tattoo ini ada kerjaan lain enggak sih enggak usah disebut kerjaannya ada atau tidak ada oh ada guys jadi kalau seorang bertatu gitu guys dia mereka tidak hanya tidak hanya ini aja jadi jangan salah salah persepsi ya bahwa orang tattoo mengandalkan ini untuk mencari makan tidak seperti itu ya jangan salah tahan oke nah disini ada enggak sih terima konsultasi seperti pengobatan medis atau non medis medis ada non medis juga ada ya contoh kesambet ada ya kesambet artinya kerasukan kerasukan kalau kerasukan datang sini belum ada sih belum ada ya cuman ada yang mereka ada barangnya ikut datang kesini konsul tanya bagaimana sifunya mau seperti apa belum tak tolong bantuin gitu ada oh gitu kita bantuin aja supaya dia sifunya apa yang sifu nggak pesen dia kan belum bisa tahu jadi kita saya sebagai alat untuk kasih tahu perantaranya lah ya pernah nggak sih kamu di suatu hari jadi entah maaf ya ini sifu ya sifu yang mana bilang sisian kamu besok pergi ke gunung ini ambil pusaka ini maaf ya ada nggak kayak gitu kalau kayak enggak usah bilang gunungnya ada tapi saya nggak pernah mau ikutin nggak mau ikutin ya ini takut atau apa bukan karena takut karena kita nggak ada niat mau ambil barang itu kalau memang barang itu ada di situ ya biarin aja kalau kamu nggak mau kasih tahu saya kamu bukan apa kalau kita bawa pulang kalau kita bawa pulang juga kalau kita andai kata-kata kita nggak bisa ngurusnya juga ya mesti bisa merawatnya ya iya karena itu itu kan sebuah pusaka sebuah pusaka dan ada isinya ya tidak sembarangan ini ini kalau yang datuk ada ada kalau yang dewi-dewi belum ada pernah nggak sih di dalam mimpi atau kehidupan yang nyata real life ya real life ya kamu tuh didatangin sebuah benda yang bisa terbang contoh entah itu keris atau mungkin inilah atau mungkin kipas lah pernah nggak sih kalau itu pernah atau tidak gitu aja pernah pernah berupa apa boneka keris atau apa boneka boneka bisa terbang dia bisa gerak dia bisa gerak dia bisa gerak datang kita gini-gini itu bener nggak sih bener betul ya maaf ya hanya ameh saja yang bisa kalau yang lain nggak bisa kalau yang itu kan hanya penempatan arwah sementara oh iya arwahnya kecil kalau yang ini memang dia datang sendiri kesini atau memang sesudah kamu beli itunya baru dia masuk ada boneka alone oh jadi ada boneka sebelumnya dia tuh ada boneka satu lagi satu lagi ini saya boleh tanya tapi kalau kamu rasa nggak boleh jawab kamu nggak usah jawab dia kecil atau besar hanya jawab itu aja kecil setinggi ini atau setinggi ini setinggi oke warnanya hitam atau putih 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 merah putih merah guys oke kita nggak usah sebut namanya menyeramkan atau tidak tidak tapi dia lucu lucu ya lucu ya lucu ya apakah pada saat kamu melihat dia dia mulutnya bergerak atau hanya kamu bisa merasakan secara batin kalau biasa sih secara batin saya berasa kontak sama dia secara batin oke dia ada pesan apa saya dengar saya ucapkan keluar kamu pernah nggak lihat sosoknya pernah atau tidak jangan cerita panjang pernah oke thank you pernah masuk badan atau tidak pernah oke sering sering ya berarti teman-teman tahu ya yang di Youtubenya Mr. Ami dulu yang dia masuk ya itu dia itu nah jadi guys ini Suisen ini cukup sibuk ya kalau memang dia tidak bekerja biasanya beliau itu melakukan pengobatan di luar kota ya kalau di luar kota kita masih belum menjalani ya baru-baru mulai-mulai di Pontianak aja Pontianak sambas tebas pernah nggak tebas nggak sambas sambas pernah cuma di Pontianak Pontianak oke cuma kalau orang yang datang kesini rata-rata orang jauh orang jauh ya Jakarta Jakarta ada hahaha banyak ya Jakarta Medan Pontianak Singapura Hong Kong sampai Singapura guys Hong Kong guys wah gila helikopter aku turun dari Cina hahaha terus sama New York New York jadi kamu punya sifu bahasa Inggris dong hahaha enggak dia kan masih orang Indonesia cuma dia pergi ke sana tinggal berpuluh-puluh tahun kesini atau memang by phone by phone by phone ya jadi bisa juga by phone ya guys jadi kalau memang anda terlalu jauh anda boleh by phone tapi kalau masih single yu datanglah jangan balas ya jangan by phone ya datang aja jadi biar sifu juga bisa langsung lihat ini ada masalahnya dimana iya lebih cepat lebih cepat ya udah kayak kita berobat ketemu dokter disuntik lebih cepat sembuh ya iya daripada yang sakit gak datang yang gak sakit datang masa yang disuntik yang gak sakit kan lucu ya iya oke ada gak sih kesulitan yang sangat sulit yang kamu tidak bisa melaluinya tapi kamu berhasil melewatinya ada ujian boleh gak cerita sedikit tapi yang tidak boleh kamu cerita jangan cerita ujiannya itu berat oke berapa kilo kalau kilonya tidak bisa diukur lagi nah apa sih ujiannya boleh gak sih eh ini ini belum bisa dikasih tahu oke